Intro Hai semua selamat datang di channel Baca Saham Pada video ini kita akan bahas satu saham yang sudah mengalami penurunan harga cukup besar Pertanyaannya apakah saham ini sudah murah? Apakah ini waktunya untuk beli? Saham ini juga rutin bagi dividen 2 kali setahun Nah untuk mengetahuinya mari simak video ini Tapi seperti biasa semua pembahasan bukan rekomendasi dan hanya informasi Ingat rugi kamu tanggung sendiri ya Dan di akhir video nanti akan ada kesimpulan dari pembahasan ini Untuk itu nonton video ini hingga selesai agar mendapat pemahaman yang utuh Saat ini kita akan membahas saham UNTR atau PT United Tractor Nah seperti yang teman-teman baca disini Perusahaan merupakan perusahaan yang bergerak di bidang kontraktor penambangan Dimana memiliki 5 segmen bisnis Nah jika teman-teman pernah membaca ada alat berat bernama Komatsu Komatsu Forest, UD Trucks, dan lain sebagainya Itu merupakan produk dari perusahaan ini Dan seperti yang kamu tahu Perusahaan ini juga merupakan anak usaha dari Astra International Dengan kepemilikan sebanyak 59,5% Dan saham UNTR sudah listing di berusaha efek Indonesia sejak tahun 1989 Kemudian kita bahas dari sisi pemegang saham Seperti yang tadi saya jelaskan bahwa mayoritas saham perusahaan dimiliki oleh PT Astra International Sebanyak 59,5% Dan 37,8% saham yang ada di masyarakat Bagaimana dari sisi top managementnya Disini teman-teman bisa lihat bahwa top management perusahaan Ada 2 orang yang memiliki saham perusahaan Meskipun dengan nominal yang tidak terlalu besar Poin berikutnya yang akan kita bahas adalah probabilitasnya Bisa teman-teman lihat disini Bahwa saham UNTR ini punya probabilitas kenaikan paling rendah di bulan November Dimana dalam 9 tahun terakhir 8 tahunnya mengalami penurunan Dan hanya 1 tahun saja yang mengalami peningkatan di bulan November ini Sebaliknya untuk bulan Maret dan bulan Desember Saham UNTR cenderung mengalami kenaikan harga yang cukup besar Meskipun tidak signifikan Dimana dalam 9 tahun terakhir 6 tahun mengalami kenaikan harga Dan 3 tahun mengalami penurunan harga Bagaimana dengan bulan Januari itu sendiri Teman-teman bisa lihat disini Bahwa probabilitasnya sekitar 60% Aspek berikutnya yang akan kita bahas adalah laporan keuangan Q3 Teman-teman bisa lihat bahwa perusahaan punya jumlah aset sebanyak 140 triliun rupiah Dimana mayoritas aset perusahaan berasal dari saldo kas Sebanyak 43 triliun rupiah Selain kas Ada juga aset tetap Sebanyak 22 triliun Dan ada juga properti pertambangan Sebanyak 12 triliun rupiah Nah teman-teman bisa mengingat jumlah kas sebanyak 43 triliun ini Dan akan kita bandingkan dengan total liabilitasnya Jika kita membandingkan jumlah kas sebanyak 43 triliun Angka itu lebih kecil dibandingkan jumlah liabilitas perusahaan sebanyak 56 triliun Selain itu Liabilitasnya mayoritas perasal dari jangka pendek sebanyak 46 triliun Artinya Ada 46 triliun liabilitas yang akan jatuh tempo kurang dari 1 tahun Dan Jika perusahaan hanya mengandalkan saldo kasnya Berarti perusahaan butuh sumber pendanaan yang lain Apabila ingin melunasi seluruh hutangnya Kemudian kita lihat Mayoritas komponen liabilitas berasal dari pos hutang usaha Dengan nominal 22 triliun rupiah Ada juga liabilitas ekoral sebanyak 10 triliun rupiah Aspek berikutnya adalah ekuitas Disini teman-teman bisa lihat bahwa perusahaan punya ekuitas 79 triliun Yang mengalami peningkatan dibanding tahun sebelumnya Dimana Mayoritas ekuitasnya berasal dari saldo laba yang belum dicadangkan sebanyak 65 triliun Angka ini juga naik dibandingkan tahun sebelumnya Sekarang kita masuk pada laba rugi Teman-teman bisa lihat bahwa pendapatan bersih perusahaan mengalami Loncakan yang luar biasa Dari 57 triliun naik menjadi 91 triliun di Q3 2022 Dan beban pokok penjualannya juga mengalami peningkatan Tapi mari kita lihat laba brutonya Disini tercatat bahwa perusahaan mempunyai laba bruto sebanyak 25 triliun Mengalami peningkatan dibanding tahun sebelumnya sejumlah 13 triliun rupiah Artinya terjadi kenaikan hampir 100% di tahun 2022 ini Sekarang kita lihat dampaknya terhadap laba periode berjalan Disini perusahaan mencatat laba sebanyak 15,8 triliun yang naik dibandingkan tahun sebelumnya sebanyak 7,8 triliun Artinya terjadi kenaikan yang cukup sebanding dengan kenaikan laba bruto perusahaan Angka ini bisa dikatakan luar biasa Tapi teman-teman harus ingat bahwa UNTR adalah saham pertambangan Dimana tentu saja dipengaruhi oleh harga pasar dunia Sehingga teman-teman tidak boleh terlalu euforia melihat kenaikan laba yang signifikan ini Karena bisa saja di masa depan terjadi penurunan laba yang disuapkan oleh sentimen global Berikutnya kita bahas dari sisi historial laba Teman-teman bisa lihat bahwa UNTR punya laba yang fluktuatif Dimana tahun 2019 berjumlah 3 ribuan Turun di tahun 2020 Naik di tahun 2021 Dan naik lagi di tahun 2022 jika disetahunkan Disini teman-teman bisa lihat bahwa saham UNTR ini Labanya cenderung naik sejak tahun 2020 Tapi sempat mengalami penurunan jika dibandingkan tahun 2019 Aspek berikutnya yang akan kita bahas adalah dividen UNTR ini merupakan salah satu perusahaan yang terkenal dengan membagi dividen 2 kali dalam 1 tahun Bisa teman-teman lihat disini Dimana pada tahun 2022 Mereka membagi dividen pada bulan keempat dan bulan kesepuluh Kemudian kita lanjut pada aspek berikutnya Disini teman-teman bisa lihat bahwa dividen yield perusahaan sekitar 4,8% Angka yang tidak terlalu rendah tapi juga tidak terlalu tinggi Bagaimana dari sisi valuasinya Perusahaan punya per 4 kali dengan PBV 1,2 kali Artinya dengan harga 25.800 Saham ini dijual lebih tinggi dibandingkan modal perlumbarnya Sebanyak 21 ribuan Oke bagaimana untuk rasio keuangannya Teman-teman bisa lihat NPMnya 17% dengan ROE 26% Angka ini bisa dikatakan realistis Karena terjadi peningkatan pendapatan di tahun 2022 ini Sehingga hal itu juga akan berdampak pada kenaikan labanya Untuk debt to equity nya sendiri berkisar di angka 71% Memang total hutangnya jauh lebih kecil dari modal perusahaan Tapi teman-teman harus ingat bahwa perusahaan punya saldo kas yang lebih rendah dari jumlah liabilitasnya Artinya perusahaan butuh sumber pendanaan yang lain apabila mereka ingin melunasi seluruh hutangnya Apalagi mayoritas hutang perusahaan berasal dari hutang jangka pendek yang akan jatuh tempo kurang dari 1 tahun Hal itu perlu teman-teman pertimbangkan sebelum mengambil keputusan untuk membeli saham ini ya Kemudian mari kita bahas dari historical PBV Saat video ini dibuat PBV saham ini berada di angka 1,2 kali Dan angka tersebut jauh lebih rendah dibandingkan rata-rata PBV nya di angka 1,3 kali Secara historis teman-teman bisa lihat bahwa saham ini pernah berada di PBV 1,72 kali Dan pernah turun bahkan di bawah 1,9 kali Aspek berikutnya yang akan kita bahas dari historical harganya Teman-teman bisa lihat bahwa dalam 3 tahun terakhir harga saham perusahaan masih turun 15% Dimana harga terendahnya adalah sekitar Rp12.000 dan harga tertingginya sekitar Rp40.500 Dan pada saat video ini dibuat harganya berada di tengah-tengah di antara harga tertinggi dan terendahnya Sekarang kita masuk ke dalam kesimpulan Apakah dengan harga Rp25.800 saham UNTRI menarik untuk dibeli? Menurut saya pribadi belum Kenapa? Karena pada harga ini terkesan rasanya tanggung Dimana harga UNTRI bisa turun lebih besar lagi Tapi bisa juga naik lebih tinggi lagi Sehingga saya memutuskan apabila teman-teman ingin tertarik membeli saham ini Bisa wait and see terlebih dahulu Dan menunggu harganya mendekati di angka Rp23.500 Angka ini menurut saya cukup aman jika dibandingkan dengan teman-teman membeli di harga Rp25.800 Di akhir video ini saya mau infokan bahwa semua pembahasan ini bukan rekomendasi dan hanya informasi saja Asumsi saya bisa benar, asumsi saya juga bisa salah Untuk itu teman-teman juga pasti bisa profit tapi bisa juga rugi Karena itu selalu analisa terlebih dahulu sebelum mengambil keputusan Ingat kerugian teman-teman yang tanggung sendiri ya Oke sekian video pada kali ini Semoga bermanfaat Thank you